Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat pembelajar yang berbahagia Pada video kali ini saya akan berbagi materi tentang pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani Langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini Produk makanan awetan adalah produk makanan dan minuman yang sudah mengalami proses pengolahan Sehingga mempunyai keawetan yang lebih tinggi Pengawetan makanan bertujuan untuk meningkatkan daya tahan Baik keadaan fisik maupun unsur kimiawi di dalamnya Sehingga bertahan lebih lama Berikut ini adalah prinsip pengawetan makanan Yang pertama adalah dengan menggunakan suhu tinggi Pengawetan dengan menggunakan suhu tinggi dilakukan dengan pengeringan menggunakan sinar matahari maupun oven Dan juga proses pengasapan Kedua menggunakan suhu rendah Pengawetan dengan menggunakan suhu rendah dilakukan dengan proses pendinginan dan juga pembekuan Ketiga adalah pengawetan dengan iradiasi Pengawetan dengan menggunakan iradiasi yaitu pengolahan makanan dengan menerapkan gelombang elektromagnetik Untuk mengurangi kerusakan dan pembusukan serta membasmi mikroba Keempat dengan menggunakan penambahan bahan kimia Hal ini dilakukan dengan menambahkan bahan-bahan kimia berupa karbon dioksida Gula Garam dan juga asam Berikut ini adalah contoh-contoh makanan awetan hewani Yang pertama adalah dendeng Dendeng merupakan makanan awetan dari bahan baku daging yang dipotong-potong tipis menjadi serbian lemak dengan rasa asin dan setengah manis Kedua adalah udang ebi Udang ebi merupakan makanan awetan dari bahan dasar berupa udang ebi yang diolah dengan cara dikeringkan Ketiga adalah ikan asin Ikan asin merupakan makanan awetan dari bahan hewani berupa ikan Yang dilakukan dengan menggunakan dua metode pengawetan Yaitu penambahan garam dan juga pengeringan Keempat adalah mentega Mentega merupakan pengolahan makanan awetan hewani yang berasal dari susu Kemudian difermentasi sehingga menjadi krim Kelima adalah sosis Sosis terbuat dari daging ayam atau sapi yang dikiling halus dan dicampur dengan bahan lainnya Yang bisa bertahan cukup lama untuk dikonsumsi Keenam adalah kornet Kornet terbuat dari campuran daging sapi dan bisa diolah menjadi berbagai macam sajian Ketujuh adalah keju Keju berasal dari susu sapi atau kambing yang difermentasi oleh bakteri jenis Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus Serta melibatkan jamur seperti Penicillium Camemberti dan Penicillium Roqueforti Kedelapan adalah nugget Nugget adalah salah satu jenis makanan hasil olahan hewani yang memiliki cita rasa tertentu Biasanya berwarna kuning keemasan Kesembilan adalah bakso Bakso umumnya terbuat dari campuran daging sapi giling dan tepung tapioca Kesepuluh adalah ikan asap Proses pengelahan makanan awetan daging dan ikan asap adalah dengan cara menempatkannya pada suatu wadah lalu diasapi Kesebelas adalah telur asin Telur asin biasanya menggunakan telur bebek yang dalam proses pengawetannya Telur asin akan direndam dengan garam hingga telur menjadi berasa asin Kedua belas adalah terasi Terasi merupakan makanan awetan hewani berbahan dasar udang kering yang ditumbuk halus sehingga berbentuk pasta Selain sesuai untuk dijadikan sambal Terasi ini juga cocok dicampur dengan bumbu dalam tumisan sayur kangkung Berdasarkan urayan tersebut Silahkan Anda menjawab soal nomor 1 berikut ini Kalilah informasi dari berbagai sumber tentang produk pengolahan makanan awetan dari bahan hewani di daerah sekitar tempat tinggal Anda Kemudian tuliskan hasilnya pada tabel berikut Soal nomor 2 Pertama, buatlah rancangan produk pengolahan makanan awetan dari bahan hewani yang ada di sekitar daerah tempat tinggal Anda yang meliputi Nama produk Alasan pemilihan produk Alasan pemilihan produk Peluang bisnis Alat dan bahan Prosedur pembuatan dan kelebihan produk Kedua, buatlah produk yang telah Anda rancang sesuai dengan soal nomor 1 tersebut Dan sertakan pula dokumentasi proses pembuatan pada setiap tahap beserta hasil produknya dalam bentuk foto Ketika laporkan hasil kerja Anda dalam bentuk poster digital dan kumpulkan hasilnya Demikian pembahasan materi kali ini Semoga bermanfaat Selamat belajar dan semoga sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!